Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Yang bersama Wes, kita hari ini mau review Dalam 900 meter, lurus teruskan Kita mau review salah satu penginapan yang ada di Jakarta Selatan Mau staycation, mau nyobain Mau review, siapa tau nanti ada teman-teman yang Pengen staycation juga sama teman-teman, sama keluarga Boleh, oke ikutin terus Abis dari resepsionis, ada kolam renangnya Keren ya Kalian bisa foto-foto di sini nih Ini kayak buat jacuzzi-jacuzzian gitu Ini tadi resepsionisnya Terus kita ada liftnya juga Nah, ini tempat gym Jadi sambil berenang, kita bisa nge-gym Sambil berenang bisa nge-gym, gimana coba? Maksud gue, sambil nge-gym kita bisa lihat pemandangan kolam berenang Asik ya Nah, guys, nih kita kesini Ini kan tadi tempat gym Terus ini restorannya Kita bisa ngambil welcome drink disini Sumpaya rasa langsung kecil Terima kasih telah menonton! Nah, ini guys, nih salonnya nih Jadi dia ada cafe, hotel, salon Guys, nih kita disini juga dapet welcome drink Aw, so cute pair Ini ice-like mencik Oke... Terima kasih telah menonton! 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 selain ada lampunya gitu tapi enggak ada sabunnya sih eh kita dapet satu ini nih Oh apa nih namanya sikat gigi pasta gigi sama sikat giginya terus disini ada kayak tempat buat naro sepatu nih kita dapet satu sendal Oh ya di sini juga ada chillernya ya tuh tera itu dapet dua harusnya sih free ya terus ini tadi ini dapet dua gelas juga tersini tadi welcome drink yang tadi terus dapet tisu terus disini kita dapet mungkin nih kayak tempat iPad kali ya atau buat nulis-nulis atau kayak gimana terus ini ada TV terus ada meja kerjanya di bagian sini terus nih ada colokannya ini juga ya terus disini kita bisa gantung baju yeay bisa buat duduk juga disini Hai yang masih terus ada ini buat tempat koper bisa dibuka nggak sih Oh bisa nih gengs nih kayak kalian mau nyimpen-nyimpen apa gitu terus nih Oh ada safety ininya Bu juga nih safety boxnya juga nih keren ya jadi mau nyimpen barang berharga bisa Oke terus di atas tuh ada box kayaknya buat nyimpen-nyimpen apa gitu ya Nah oke berikutnya wala 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 ada pemandangan disini gengs guys ternyata ini bisa dibuka kita akan melihat pemandangan yang tidak indah tapi lumayan lah bak semua sini gengs Hai ternyata ya ya pemenangannya ada cara pulung gengs nah guys ayo kita lihat yang selanjutnya nah guys di sebelah sini tuh kita ada tempat tidur ya lucu banget ya tuh kayak ada art apa sih tuh kayak buat lucu-lucuan terus disini juga ada lampunya ya ada teleponnya mungkin konsepsionis atau kemana gitu terus di bantalnya lucu ya cute terus untuk AC nya kita bisa kontrol di sini nih ya terus di sebelah sini ini ada kamar kamar mandinya nah kamar mandinya tuh bersih banget ya guys gilip emang karena dindingnya juga warna putih jadinya bersih terus sini deh kita lihat nih shower tuh gede banget bener-bener gede tuh jadi kayak ucuran airnya juga banyak kali ya gede terus dia ada shower kayak begini juga yang kecilnya terus kita dapet wuuh dari sensasi ya botanical ada body wash sama shampoo nya ada dua terus kita juga dapet anduk satu sama ini kayaknya mungkin anduk kecil buat keset eh nggak ada yang ini buat anduk kecil buat kayak mungkin abis cuci muka atau gimana terus kita juga dapet yang ini nih anduk kesetnya terus kita dapet plastik juga ada tempat sampah juga ada tisunya dan gue juga ada beberapa di kolam renang langsung cuma ya 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 kepedosanian ngurusա� mendangannya jadi ya yaında gue anggell Awjiga global hubung kemana ya mana ya tadi hi awakening akhirnya lagi pada ngerokok sini Ini bedinya Nempung deh ke polong terang Kalian bisa sampai Sampai Tempatnya menyenangkan Terus sepi juga Padahal weekend Jadi kayak Punya kolam berenang Asik ya Jadi Oke Bye-bye Kita update lagi nanti Nah guys Kita tuh udah selesai berenang Kita dikasih anduk Nah peraturannya tuh kita gak boleh bawa Anduk dari kamar hotel Jadi kita dikasih anduk Kita bilang dulu ke rasanya Mau berenang gitu Nanti dikasih Anduknya wangi banget Sumpah Kayak wangi Kuburan baru Enggak kayak Wangi Buah Menyenangkan Oke Hey guys Hari ini Ini pagi-pagi Kita mau sarapan dulu Kayak apa sih Sarapan Breakfast nya Free Cuma buat satu orang Tapi Sedangkan gue Dua sama temen gue Nah kita lihat Kayak apa sih Menunya yang ada di White Tree House Residency Oke Ikuti terus Nah guys Ini dia Sarapan kita ya Kita boleh milih Ini dapet Egg toast gitu Sama Terus ini kayak Telur Sama Roti Terus Nasi goreng Sama telur juga Terus kita dapet Buahnya Terus boleh pilih Kopi Atau teh Dapet juga Air putih Nah Selamat Menikmati Nah Halo guys Gue mau review Tentang White Tree Residence Yang gue Datengin Yang gue inepin nih Selama satu hari aja Oke gue mau review yang pertama Ya Ini tuh tempatnya unik Kalau kalian suka foto-foto Ya disini banyak Lumayan banyak spot foto yang Oke menurut gue Seperti gambar ini Ya Terus Ini Ya bisa di Kolam renangnya juga Terus Nah Kolam renangnya tuh Agak Panjang ya Dia Dalemnya juga 1,2 meter gitu Pokoknya Lumayan lah lumayan Nah Terus Tapi gue Kurang suka ya Karena Spraynya tuh Kotor Ada kuning-kuning gitu Kayak Apa gitu Nanti gue bikin di Sini nih Nih Kayak gini Terus Ya di kolam renangnya juga gue Di video sebelumnya tuh Ada rokok Ya Terus banyak gitu deh di kolam renangnya gitu Sampai gue harus Gue yang ngambilin gitu kan Abu-abunya masuk ya Ke kolam renang Terus Hmm Gue lo tadi sarapan Gue Makanannya tuh Breakfastnya tuh Kurang enak So sorry Cuma Gue harus kasih review yang sebenar-benarnya Ya Kayak Nasi gorengnya tuh kayak Nasi goreng kemarin gitu Udah gitu kan Nasi goreng seafood Terus Itu tuh Udangnya tuh kayak Keras banget Kayak alot gitu Aneh deh terus Rasanya kemanisan Dan akhirnya Kurut gue sakit Sedikit Nah Terus Hmm Oh iya Gue gak tau kenapa ya Gue Breakfastnya tuh cuma dapet satu orang Ya Sementara gue ada dua orang Dan gue harus bayar Breakfast yang gue fotoin tadi Yang gue videoin tadi tuh Sebesar 65 ribu Nah Menunya Yang ada di sini nih Ya Cukup mahal sih Untuk rasa yang gak enak Menurut gue Ya Gue harus Kasih tau Hal yang sebenar-benarnya Tapi Ini jangan diambil negatifnya ya Positifnya Buat pengelola Atau management Y3 Mungkin bisa Dibenarkan Gitu Di Per Bagus lagi Gitu kualitasnya Tapi Untuk orang-orangnya Super ramah banget Gue dari pertama kali Dateng tuh Disambut Terus Kayak Apa Staffnya tuh Bikin kita nyaman Gitu loh Baik banget semua Gak ada yang gak baik sih Pokoknya baik semua deh Seneng aja gitu Di sini Nah Buat kalian yang mau staycation Di sini Itu Oke banget Untuk harganya Kalian bisa cari-cari Di Tempat Di aplikasi-aplikasi Yang diskon Kayak misalkan Gue sih belinya kemarin di Traveloka Pas ada epic sale Itu Gue lupa kisaran harganya ya Apa 300-500an gitu deh Terus Apalagi ya Oh iya gue gak sukanya Kayak Sendalnya tuh Kita dapet tuh cuma satu Terus pastagingnya tuh cuma satu Kayak cuma satu-satu gitu Sebel Gitu loh Tapi yaudahlah Maksudnya mungkin 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 servicenya tuh Kayak gitu gitu loh Untuk satu orang Apa kayak gimana gitu Kalo sambil foto sih Worth it sih Kalian harus nyobain di sini Ini cukup unik Terus Mereka punya Salon juga Mereka punya Cafe juga Cafe nya tuh bagus Buat foto Terus ada kolam berenang juga Itu oke sih Menurut gue Gitu Tapi kalo kalian penasaran Kayak gimana sih rasanya Terus kalian juga pengen foto-foto Kalian juga pengen berenang Cek aja Oke Oke guys Semoga informasi ini Membantu kalian Semoga bermanfaat juga Jangan lupa Like, subscribe, dan komen Boleh di-share juga videonya Siapa tau bermanfaat bagi orang lain Ya kan Boleh komen-komen Kita sharing apapun hal yang menarik Oke Thank you for watching Bye bye